Di antara pelanggaran, dan ini sudah sering kita sampaikan kalau yang ini Orang yang berkorban setelah masuk bulan Dhul Hijjah Nah di antara pelanggaran adalah orang yang berkorban setelah masuk bulan Dhul Hijjah Yaitu memotong rambut atau bulu di tubuhnya, memotong kuku atau menghilangkan kulit tubuhnya Ini jelas pelanggaran ini Karena Nabi SAW telah menjelaskan Siapa yang punya hewan kurban untuk dia sembelih Ini pelanggaran Kenapa bisa terjadi pelanggaran ini jamaah sekalian? Ada dua sebabnya Sebab yang pertama mungkin tidak tahu Ada sebagian dengan ia sekedar semangat ngorban tetapi tidak pernah belajar hukum korban Ini yang menyebabkan Atau sebab si kedua salah paham Ada sebagian orang mengatakan yang dilarang untuk dipotong itu adalah bulu hewan kurbannya Yang dilarang untuk dipotong itu bulu bebeknya Yang dilarang untuk dipotong bulu sepinya Yang dilarang untuk dipotong kuku kambingnya Yang dilarang dipotong kuku sepinya Saya entah mau bulu kambing atau kuku kambing siapa yang mau melakukan itu Nah ini salah paham yang seperti ini Yang dilarang itu adalah bulu pengorbannya ataupun kuku pengorbannya Termasuk indah kulit dengan si ngorban Dan sering tiang ingatkan ucapannya Syaih Ibn Uthaymin Yang dimaksud menghilangkan kulit orang yang berkorban Marak misal lamun naindaya belak-belak Si angkun pasunda magawiyam naindaya belak-belak Ada sebagian dengan naesi yang pecah-pecah ini kadang Ya mpuru-mpuru peh misalkan Sambil tokol, butik gini Nah ini tidak boleh lagi Tidak boleh lagi Dan ulama beda pendapat apakah dia makruh atau haram Allahu alam pendapat yang terkuat adalah haram Sebagaimana dikuatkan oleh asyawkani Begitu pula Ibn Al-Qayyim rahimahullah Begitu pula Syekh Muhammad Al-Amin Syekhiti dan Ibn Uthaymin Jadi ini larangan Ya larangan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Senin Saudi itu tanggal 10 Dhul Hijjah Dan kita tahu jamaah haji pada tanggal 10 Dhul Hijjah Jamaah haji itu mereka tahalul Ada lima pekerjaan jamaah haji tanggal 10 Dhul Hijjah Yang pertama lempar jumrah Yang kedua menyembelih hewan hadiu Yang ketiga tahalul Yang keempat tawab Yang kelima sa'i Berarti jamaah haji nanti tanggal 10 Dhul Hijjah Jeluh ahad Mereka akan tahalul Jamaah laki-lakinya botak atau pendek dan rambut Tahalul Jeluh ahad Nah bagaimana kalau jamaah haji ini Beliau juga korban disini Padahal korbannya disembelih di bawah Senin Sedangkan tahalulnya hari apa Ahad Boleh tidak dia tahalul potong rambut Korbannya belum disembelih Sedang ikut haji Tapi beliau nitip korban di dasar beru Makanya beliau nelpon Apakah boleh saya tahalul hari ahad itu Katanya botak hari ahad Sedangkan korban saya disembelih hari Senin boleh atau tidak Disebutkan oleh Lajanah Da'imah Dewan Fatwa Resmi Kerajaan Arab Saudi Dalam majimu fetawa mereka Bukan boleh mereka tahalul Bukan tetapi wajib tahalul Wajib tahalul Meskipun korbannya tidak disembelih Wajib tahalul Kenapa? Tahalul itu kewajiban haji Tidak ada kaitannya dengan korban Dah ngorban Kendi dah ngorban Namun dah haji wajib Dah tahalul Ini menunjukkan tahalul ini Kewajiban haji Tidak punya hubungan dengan korban Itu kata mereka Lajanah Da'imah Yang petua ini ditandatangani oleh Syed bin Baz Rahimahullah Ta'ala Jadi tidak masalah nanti Jama'at yang sedang berhaji sekarang Jeluh ahad pada botak Jama'at laki-laki ini Sedangkan dia ngorban disini Jeluh senayan korbannya akan dipotong Tidak ada kaitannya Tidak ada kaitan Paham? Jadi ini larangan Pelanggaran kalau dilanggar Dan hukumnya haram Tapi sepakat ulama Siapa yang melanggar larangan ini Padahal dia ngorban Maka korban Bil muzajinat dengan hiasan-hiasan